Meski terbilang sebagai partai baru, popularitas Partai Perido meroket di kalangan pemilih pemula atau generasi milenial. Generasi milenial dikadang-kadang menjadi salah satu aktor utama dalam membawa perubahan Indonesia masa kini ke masa yang akan datang. Generasi milenial memiliki kantong suara cukup besar dalam ajang pesta demokrasi di Indonesia, baik dalam Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019. Suara kelompok yang ditandai dengan usia muda, melek teknologi, dan produktif itu memiliki jumlah yang cukup signifikan. Keberadaan generasi milenial menjadi perhatian partai politik untuk berebut meraih simpati mereka. Kita tahu bahwa jumlah mereka sangat banyak ya, dari seluruh total pemilih nasional itu 193 juta lebih. Ini kan mereka jumlahnya 58 persen pemilih milenial dan pemilih muda. Bagusnya untuk merebut mereka ya tadi, pertama-tama adalah melalui orang-orang yang dia sukai. Tahu kelompok mereka ada di mana. Yang kedua dengan menggunakan teknologi, sosmed, berhubungan dengan isu-isu. Potensi suara milenial yang cukup besar ini tak disiasiakan partai perindu. Dengan segudang program bagi generasi milenial, Rindo mampu menjadi partai paling dikenal di kalangan milenial berdasarkan survei political communication institute. Dengan raihan suara 1,25 persen, disusul partai Hanura 0,83 persen, partai amanat nasional 0,42 persen, dan partai bulan bintang 0,25 persen. Pemilih milenial itu pemilih yang independen, yang susah diintervensi oleh apapun. Apakah keluarga, orang tua, teman, tidak ada. Mereka lebih punya keinginan untuk memilih atas dirinya sendiri. Nah tentu ini sangat strategis karena 58 persen yang masih dalam kategori milenial itu akan menjadi sumbangsi terbesar dalam pemenangan setiap partai. Hasil survei tersebut menunjukkan partai perindu mampu diterima oleh generasi milenial dan pemilih muda. Perindu akan terus mencaring suara dari kalangan milenial karena dianggap berpengaruh besar dalam peta perpolitikan di Indonesia. Di peniputan Ainews melaporkan.